assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat wajibanjar Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi bersilaturahmi mengambil video ini kali ini saya akan kembali berbagai unboxing saya atas pesanan online saya di shopee media saya pesan dalam beberapa hari kemarin belum belum satu minggu ya pesannya ordernya di Kina barang milik Cina ini sahabat-sahabat ya rumputlah ilmu alam kena di Kina ini dia paketnya ini bisa dilihat kondisinya Oke kita putar-putar dulu untuk kondisi barangnya ini dia penyok-penyok dan sobek-sobek mudah-mudahan di dalam aman ini juga penyok dan sobek ya ini dia dilihat penyok sobeknya nah kemudian ini juga ini sobek-sobek juga sudah dicopot pada dan ada seni pengiriman dari GNT ini GNT yang mirim Oke sahabatnya cepat bagaimana kondisi barangnya di dalam dan apa isinya gitu ya apa isinya ini langsung aja kita buka Oke kita buka dari sini ya Oke pakingnya hanya segini hanya menggunakan plastik kemudian dos asli bawaan dari barangnya dari pabrik ada empat ya karena saya pesan empat nah jadi dikirim empat gotong sesuai pesanan sudah kita tinggal lihat isinya di dalam karena ini berhubungan dengan listrik maka saya akan tes langsung satu lagi kita mulai dari yang pertama ini dulu ya sahabat kita buka apa isinya di dalam Oke gimana penyok-penyok ini sahabat nih penyok-penyok gitu ya mudah-mudahan isinya tak aman dan paket yang pertama ada ini Oke kemudian ada buku panduan kemudian ininya di dalam terbukus rapi Oke ini dia plastik seperti ini saja dan nah sel surya di keterangannya sel surya ini bertegangan 12 pol eh 20 ampere 200 watt saya kira tidak mungkinlah ini 200 watt ya segini ukuran segini sekitar 20 27 kali 40 cm saja tapi baiklah akan saya ukur kita akan ukur menggunakan multitester berapa tegangannya saja yang kita lihat karena ini ada cahaya mestinya ada tegangan gitu ya Oke kita ukur kita ambil perlengkapan ini ya ini kita jepit Oke kita jepit sudah coba kita pasang Oke mantap ya tegangan coba kita saya tutup dia turun nih bisa kelihatan tidak ya saya buka dia naik Oke lumayan tegangannya hanya di dalam ruangan ya belum karena sinar matahari kita hanya coba hanya coba harusnya aja oke berfungsi satu berfungsi Oke kita amankan dulu kita buka paket yang kedua oke sama ada peralatan kemudian ada panduan kemudian ada panas surya nya ini dia panas surya nya oke yang kedua kita aman aman tidak ada yang pecah sesuai deskripsi ukuran juga tapi saya tidak yakin ini 200 watt di deskripsi 200 watt nanti saya review ya sahabat-sahabat karena untuk mereview nya harus dipanas matahari oke oke kita lihat lagi oke kita lihat lagi coba kita jepitkan lagi susah ya menjepitnya nah ini dia ada tegangan oke sama hasilnya sama yang kedua oke nanti kita review dengan lampu ya kita nanti ini karena ini unboxing untuk mencoba bahwa berfungsi gitu saja untuk berapa tegangannya berapa realnya nanti saya review sahabat-sahabat kalian nanti saya sebutkan toko dan harganya ketika sudah mereview kita buka lagi angka 3 untuk apa saya membeli ini karena saya ada punya rencana rencana ya untuk membuat sepeda listrik saya mau bikin sepeda listrik sahabat-sahabat dan terkabulkan ya sama seperti tadi peralatannya oke kemudian ini ada panel surya nya kita lihat berlapiskan tiber tiber gelas ya tiber gelas ini panel surya nya kita coba lagi bagaimana tegangannya kita lihat tegangannya sekarang iya coba kita lihat tegangannya oh ini cepat lagi ada cahaya dia naik kita tutup dia turun oke ada cahaya sedikit dia naik tapi tidak dipanas matahari ini di dalam ruangan hanya cuman pakai lampu oke ini cuman pakai lampu ya ini di dalam ruangan oke yang ketiga ternyata mantap berbungsi cuman tidak tahu berapa kapasitasnya apa bener bisa mencapai 18V 200W ketika dipanas setrik matahari saya juga tidak tahu dan tidak yakin ini ketika membuka paketnya ternyata kecil sesuai di deskripsi ukuran sesuai deskripsi ada untuk menempel di kemah atau gimana pun kemudian ada buku panduan sama disini mungkin tertulis berapa tegangannya berbahasa China sama dari China ini dia perangkatnya kita buka lagi kita lihat aman tidak ada pecah yang penting tidak ada pecah oke dan ini fleksibel ya bisa di artinya ya plastik itu lah pecah simbol gitu ya oke kita tes apakah bisa mengurangkan tegangan kalau tidak bisa mengurangkan tegangan berarti putus oke kita jepitkan oke ada tinggalan ya jadi dia wah copot lagi ini bisa kelihatan tidak tuh ini bisa ya oke kita lihat saya tutup saya buka oke berfungsi oke empat pakai empat barang jangan dipesan sudah berfungsi tapi ada satu lagi pesanan saya yang tidak ada pemotong keramek tidak ada berarti pokoknya tidak bisa mengirim dan ada konfirmasi memang karena barang yang saya pesan itu berbeda gudang katanya jadi harus dipesan ulang berarti saya harus mengajukan pengembalian dana untuk paket yang seharusnya dikirim bersama ini tapi tidak dikirimkan oleh tokonya oke sahabat terima kasih sudah bersama saya untuk mengikuti unboxing saya jadi saya mempunyai ini sel surya 1 2 oke ya kemudian 3 dan 4 rencana saya rencana saya sel surya ini adalah untuk membuat sepeda listrik dan saya sudah memesan setirnya juga sepeda listrik peroda 4 kemudian bisa terrealisasi masih menunggu barang-barang yang lain dan kalau sudah terkumpul nanti akan saya review apakah ini bisa berfungsi di mobil listrik tenaga surya saya apakah tidak oke sampai jumpa di video berikutnya mudah-mudahan dan apa yang saya cita-cita bisa dilaksana demikian bersama Haji Banjar dukung terus jangan lupa subscribe bagi kawan yang belum subscribe kemudian like komentar bagikan video ini siapa tahu ada teman lain yang memberikan referensi tentang pembelian ini di mana saya beli lihat di deskripsi berapa harganya detailnya lihat aja di deskripsi atau komen aja Insyaallah akan saya jawab terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh